membedakan dari dan lainnya. Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya mulai, ada sedikit disclaimer. Disclaimer ya. Bukan, oh iya, sebelum saya sampaikan, ini mohon maaf, bukan berarti kita tanda petik serakah ya, bukan satu bulan kok ada dua pdf, nanti lepas sampaikan oleh mereka. Sebetulnya ini adalah konsistensi dari kami. Karena apa? Sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, ada lima bulan yang kosong. Maka, bulan ini mau tidak mau, pres kita todong, presidennya kita todong, akhirnya bulan ini dua kali, Bapak-Ibu. Setelah ini insya Allah tiga bulan lagi baru ada pdf. Hal yang kembali ke slide, Bapak-Ibu sekalian, ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah ada disclaimer ini, dan kedua ada prelim, yang ketiga baru kita masuk ke apa namanya, ke materi. Materinya dibagi-bagi tiga, nanti expert academic writing, kemudian hedging, kemudian pragmatic hedging, kemudian terakhir adalah scopus publication. Yang pertama, Bapak-Ibu, untuk preliminary ini adalah disclaimer. Disclaimer itu bukan berarti ngeles, tapi ya inilah kenyataannya. This presentation does not provide detail account. Jadi presentasi kami ini tidak akan membicarakan pragmatik secara rinci dalam expert academic writing. Bukan, Bapak-Ibu. Tetapi, kami ingin menunjukkan bahwa dalam expert academic writing, itu ada pragmatic aspek. Dan itu berdua, teori expert academic writing, kemudian ada pragmatik aspek yang kita sebut nanti, itu pragmatic hedging, kemudian menjadi platform diskusi dunia. Artinya apa? Menjadi masuk dalam scopus publication. Itu yang hal pertama ingin kita share, Bapak-Ibu. Jadi tidak mungkin apa namanya, semua aspek pragmatik kita bicara, tetapi sumbang sih pragmatik ada di dalam expert academic writing. Yang kedua adalah setelah kita bersama-sama melihat presentasi ini, Bapak-Ibu. Apa benefit-nya itu? Benefit-nya itu setelah melihat presentasi ini, kita sebut ini primarily minor use significant, setelah melihat presentasi ini, Bapak-Ibu, kita akan menyadari bersama bahwa menulis suatu journal scopus itu identik dengan taxonomy Bloom yang kita cover. jangankan Bapak-Ibu, jangankan menulis jurnal scopus membuat roja. Itu juga sebetulnya itu sesuai dengan taxonomy Bloom. Kenapa? Pertama, kita harus mengingat bahan-bahannya. Kedua, kita harus memahami kegunaannya. Ketiga, meraceknya, menerapkan. Keempat, menganalisis itu, menganalisis bumbunya dan sebagainya. Kelima, enak apa tidak, baru jadilah roja. Jadi, belum itu ada dalam produk yang kita hasilkan sehari-hari. Termasuk, adalah expert academic rating ini yang creating-nya, yang menciptakannya itu dalam bentuk jurnal. Manuskrip. Bukan jurnal, saya salah kaprak. Kita nyebut manuskrip atau artikel, kita menggunakan totem proparte, menggunakan apa, kita sebut jurnal. Bukannya kalau kita ngomong jurnal kan, itu sebenarnya kita ngomongnya itu artikel. Ini Bapak-Ibu sekilas, nanti kita singgung lagi. Kemudian, setelah presentasi ini, Bapak-Ibu, setelah dua atau tiga jam presentasi ini, Bapak-Ibu bisa membentuk suatu tim di pergeruan tinggi Bapak-Ibu masing-masing, untuk menciptakan tiga bulan ke depan saya harus bagaimana. Tiga bulan ke depan itu dengan menerapkan expert academic writing yang hari ini kita peroleh, kemudian kita membentuk suatu apa namanya, co-author shape, kemudian ada kegiatan drafting dan submit Bapak-Ibu. Jadi, apa yang kita share hari ini sebetulnya adalah encouragement, tapi juga ada hints. Ada encouragement, ada hints. Nanti kita bicarakan lagi. Jadi, ini adalah fase-fase tiga fase yang tiga bulan lah kita segobus gitu. Berikutnya, kalau hari ini kita anggap, hari ini Bapak-Ibu kita anggap itu adalah pola pertama, one day workshop. Itu Bapak-Ibu dengan dua puluh orang di institusi Bapak-Ibu menulislah. Menulislah berdasarkan presentasi hari ini, menulislah. Menulisnya dengan cara satu judul lima co-author shape. Jadi, ada lima orang. Ada dua puluh orang. Kalau dari dua puluh itu peluangnya hanya 0,5, sepuluh judul masuk sekobus setelah tiga bulan, kali lima, di institusi Bapak-Ibu langsung ada lima puluh judul sekobus. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua, pola yang ketiga, nanti kita bicarakan. Tapi intinya adalah kita menikmati dulu Expert Academic Writing, Pragmatics, dan sekobus publicization hari ini. yang pertama, bagian satu. Tadi baru pendahuluan Bapak-Ibu. Ini bagian satu adalah Expert Academic Writing. Banyak yang mengira, kata expert ini ciptaan Pak Jumano. Tidak Bapak-Ibu, saya keulaan juga. Jadi, expert ini bukan istilah saya. Bukan. Nah, inilah Bapak-Ibu. Jadi, expert itu membedakan antara Academic Writing dan Expert Academic Writing. tapi dua-duanya memiliki ciri yang sama. Apa ciri yang sama itu? Ada strukturnya, ada imbangannya, ada bukti-buktinya, ada precise, ada hal yang spesifik di situ, ada critical, critical thinking-nya di situ, tidak hanya deskripsi, tapi juga critical thinking, ada objektif, ada apa namanya, secara objektif, tidak subjektif, dan ada formalitas di sana. Ini ciri dari Academic Writing secara umum. Secara umum, itu ciri dari Academic Writing. Tapi secara khusus, Academic Writing itu bagi dua, Bapak-Ibu. Bagi dua. Yang pertama adalah Student Academic Writing, menulis paper sampai disertasi namanya Student Academic Writing. Gunanya untuk lolos dari institusi tertentu mengikuti standar yang telah mereka buat. Jadi, the most important skill in academic context, tidak hanya apa? Suatu bentuk penilaian universitas, bahkan sekolah kadang-kadang, sebagai persiapan untuk perguruan tinggi, tinggi, atau jenjang berikutnya. Biasanya, ini juga ada standarnya khusus sama, sama dengan yang satunya. Sementara yang satunya adalah Expert Academic Writing, ada kata-kata expert dan student. tujuannya adalah digunakan untuk publikasi. Digunakan untuk publikasi di academic journal atau buku. Kita fokus ke publikasi academic journal. Otomatis, kalau kita bicara expert yang tinggi, yaitu publication. Tapi dua-duanya, tujuannya baik Student Academic Writing maupun expert Academic Writing, sama Bapak-Ibu, menulis untuk mengkomunikasikan ide, informasi, hasil penelitian ke dalam komunitas akademik yang lebih luas. Kalau perlu adalah the world platform, platform of world discussion. Jadi, kita fokus ke kanan, kita tinggalkan. Yang kiri, yang kiri banyak sekali semua institusi melakukannya. Tapi yang kanan ini, insya Allah, masih langka. jadi Bapak-Ibu yang ada-hadir di sini, insya Allah akan bermanfaat, akan memperoleh sesuatu apa namanya, sesuatu apa namanya, pencerahan bersama bahwa dibanding dan tidak adir. Disinilah Bapak-Ibu namanya expert academic writing. Nah, ini expert academic writing itu prosesnya dari mana? Dari pikiran kita, Bapak-Ibu. Dari pikiran kita, di pikiran kita ada topik. ada topik. Topik itu sifatnya adalah intangible. Akan menjadi tangible kalau kita keluarkan menjadi suatu judul. Jadi, dari topik Bapak-Ibu, kemudian kita keluarkan jadi judul. Untuk membuat judul, kita harus memahami judul itu apa. Nanti ada kisih-kisih dari expert academic writing, judul itu kalau bisa mulai dari ini, 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 ini. Setelah kita punya judul, kita brainstorm ideas. Brainstorm caranya bagaimana? Kita curah ide. Judul kita itu, judul untuk sementara tentatif, apa adanya, kita brainstorm dengan ideas. Kemudian kita baru research. Research itu mencari. Mencari di Google, mencari di Mendeley, mencari di apa. Untuk apa? Untuk mencari, mendukung kita. Referensi, mendukung kita. Kemudian baru kita membuat rencana. Rencana tertulis kisih-kisih namanya adalah hotline. Kemudian rencana itu kita tuangkan dalam kalimat dan paragraf namanya drafting. Setelah drafting, baru kemudian kita cek. Kemudian redraft lagi, kita proofread dan edit, kemudian baru submit. Hari ini kita bicarakan sampai submit. Inilah adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam expert academic writing. Sekarang yang pertama adalah understand the title. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mau meneliti atau mengembangkan suatu judul yang kita punya, kita harus mencari common words. Common words itu kata-kata yang memerintahkan diri kita untuk meneliti. Ya, common words ini sudah diteliti oleh EAP, Expert Academy Program, Writing itu. Tertentu ini, Bapak-Ibu saya, kita share nanti ada sekitar 60 sampai 75, saya lupa jumlahnya. Bapak-Ibu mulai dari itu. Artinya, kata-kata common words itu, kata kerja yang memerintah kita ini akan menjadi judul. Account for, analyze, assess, clarify, comment upon, compare, consider, contrast, criticize, dan sebagainya. Inilah, jadikanlah judul, Bapak-Ibu. Jadikanlah awal judul dari tulisan Bapak-Ibu, karena awalnya adalah kata kerja ini yang memerintah kita untuk meneliti. Criticize, define, ini semuanya bisa menjadi judul Bapak-Ibu, karena ini sudah diteliti dalam genre expert academic writing. Sehingga misalnya ada contohnya ini, ini nanti Bapak-Ibu kita share, nanti Bapak-Ibu akan menjadi common knowledge bersama untuk pelajari lebih lanjut. Misalnya ini, saya pernah nulis begini, on expert academic writing, accounts for, jadi saya mencari alasan. Accounts for, accounts for the impact and it's necessary to encourage a will perform more discussion. Saya tulis seperti ini. Kenapa accounts for ada di dalam daftar? Accounts for itu kita mencari why. Why? Sementara kalau accounts of itu mencari apa? What? Deskripsi, kalau accounts for itu adalah suatu signifikansi. Menanyakan manfaatnya dan sebagainya. Inilah, Bapak-Ibu, kita harus mengerti judul yang kita tulis. Berikutnya adalah setelah kita understanding the title, kita punya judul, tadi contohnya, kita melakukan brainstorming. Brainstorming itu apa sih? Brainstorming itu sebetulnya adalah mencari ide sebanyak mungkin. Jadi kalau kita nulis, ada judul langsung nulis ke paragraf-paragraf itu sudah lama, sudah ketinggalan Bapak-Ibu. Kita harus merencanakan tulisan kita. Caranya apa? Buatlah judul. Dari judul itu ada unsur-unsurnya, ada content word ada function word, ada kata-kata isi itu tadi, lempar ke Google, kita cari. Kita apa namanya? Brainstorming. Brainstormingnya dengan cara apa? Nah ini Bapak-Ibu ada clustering. Jadi dari kata-kata kunci di judul kita, kita membuat suatu cluster cara brainstorming pertama. Misalnya ini ada entertainment, ada make friends, ada inconvenience. Ini adalah apa di internet misalnya. Apa di keuntungan dan kekurangan dari internet. Kan kita tahu internet itu pisau bermata dua. Mau nulis tentang internet kita brainstorming seperti ini Bapak-Ibu. Clustering. Clustering kelebihan, kelemahan. Kelebihan internet apa? Bisa macam-macam. Bisa hiburan, bisa mencari teman, bisa memperoleh informasi, nonton TV, bahkan shopping. Ini adalah kelebihan-kelebihan internet. Tapi juga ada negatifnya, ada pornografi dan sebagainya, waduh ada situs-situs yang menjebak, ah, dan macam-macam. Tapi intinya kita membuat dua cluster, dari cluster ini ada sub-sub cluster, kemudian ada cabang-cabangnya. Ini cara yang pertama. Dan ini cara yang paling lazim kita lakukan dari setelah judul. Dari cluster ini kita memperoleh kisih-kisih. Kisih-kisih yang namanya outliner. Dari clustering ini, Bapak-Ibu, kita ada brainstorming yang lain, listing. Kalau listing itu ke bawah. Internet, ini, 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 ini. Napaknya kurang populer, tapi itu termasuk untuk mereka yang sudah ahli, sudah biasa berpikir kategori, saya kira sudah bisa. Atau free listing. Ini listing seperti ini, ke kiri atau ke kanan atau ke bawah. Atau free writing, ini untuk expert yang sudah gak usah pakai outlining. Ini, Bapak-Ibu. Yang kedua, setelah judul, topik di kepala dikeluarkan di judul. Dari judul kita pontap-pontap menjadi, tapi sapis-sap menjadi brainstorming dengan cluster-clustering tadi yang utama. Boleh rewriting, boleh listing, tapi saya sarankan yang clustering karena lebih gampang dan lebih fokus. Setelah itu, kita researching, Bapak-Ibu. Jadi setelah hasil clustering tadi, kita researching. Researching itu mencari sumber-sumber yang mendukung dari cluster-cluster tadi, topik-topik di cluster atau sub-cluster tadi. Cari sebanyak-banyaknya untuk pertama kali, carilah 50 references. Nanti bisa dibuang, bisa ditambah. Tapi pertama cari, carilah 50. Caranya bagaimana setiap kata-kata cluster tadi enter di Google, enter ketemu PDF, PDF jurnal, enter downline dan sebagainya yang sudah download dan sebagainya yang sudah download. Mandolin juga download dan sebagainya. Minimal 50, Bapak-Ibu. Kenapa 50? Kita mau ke Skopus. Kalau mau ke dalam negeri atau nasional mungkin tidak masalah. Tapi kita mau Skopus. Cari minimal 50. Kalau Skopus katanya, saya dengar ada 40. Tapi ini 50. Gampang. 50. Cari 50, Bapak-Ibu. 50 referensi. Setelah kita punya clustering, setelah kita punya doodle, doodle kita clustering tadi ketemu topik-topik, sub-topik, kemudian kita mencari referensis temporary. Sementara 50 ya Bapak-Ibu, baru kita membuat rencana Bapak-Ibu. Rencana itu apa? Outlining. Jadi outlining itu setelah brainstorming dan kemudian researching untuk mencari sumber, oh iya, sumber-sumber itu tadi biasanya kita sebut dengan istilah referensis atau yang lebih terkenal dengan istilahnya states of the arts. Jadi banyak yang mungkin masih setengah-setengah states of the arts itu apa sih? States of the arts itu adalah semua referensi, semua opini, semua teori yang kita gunakan untuk menulis suatu jurnal, artikel apa, menulis buku. Itu namanya states of the arts. States of the arts ada di bodi, juga ada, dikukuhkan, ada di referensis. Gitu Bapak Ibu. Kita masuk ke outlining. Outlining di sini artinya rencana. Outline itu apa? Outline a plan for your writing. Kita menulis rencana. Plan itu bisa sederhana. Kayak gini itu sudah outlining Bapak Ibu dari klaster-klaster. Tadi kita tulis. Ini yang kita sebut kalau ini adalah topik, topik ini berarti subtopik. Kalau judulnya ini adalah title, ini adalah subtitle, ini adalah sub-subtitle. Kalau judulnya kita sama dengan topik, kita sebut ini adalah subtopik, kita sebut sub-sub-topik. Intinya ini semuanya adalah outliner. Semuanya ini kita sebut outlining. Semakin banyak outlining kita, semakin bagus dalam drafting. Karena kita tidak merabah-rabah. Outlinenya sudah ada. Ini outlining umum Bapak Ibu. Semua mau kita nulis ke buku, mau nulis publikasi apa, mau nulis ke akademik ilmiah di artikel, koran, dan sebagainya. Outlining penting. Outlining umum. Tapi outlining tadi yang agak detail, ini yang tidak detail. Minimal kita punya tiga topik dan sebagainya. Simpler. ini lebih-lebih simpler. Tetapi dalam dunia akademik-akademia, kita dituntut untuk internasionalisasi kepakaran kita menjadi skopus skolar. Itu tidak cukup. Kita harus mampu menembus dunia, kita harus berpegangan pada imprat nanti. Dalam outlining itu intinya Bapak Ibu kita ada tiga hal. Ada paralel struktur, ada koordinasi, ada subordinasi. Tadi paralel struktur itu kalau kata kerja, kata kerja semua, kata benda, benda semua. Koordinasi itu artinya ada topik, ada subtopik, subordinasi, ada koordinasi, ada. Ini harus kita perhitungkan Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti ada organize, create, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari outlining. Oke, misalnya koordinasi, ini juga ada angka-angkanya, ada angka-angka sub-sub-angkanya, subordinasi, dan sebagainya. Inilah yang kita sebut outlining. Jadi sampai sini Bapak Ibu masih kepala, keluarkan dengan judul yang kata kerjanya sudah direkomendasikan dunia, setelah judul-judul kita kemudian brainstorming, brainstorming ketemu kluster dan sub-cluster, kita buat outlining. Tapi outlinenya jangan yang umum Bapak Ibu, tadi umum ini, tapi intinya sama, ada paralel, ada koordinasi, ada sub-koordinasi. Intinya carilah outline yang mendunia, namanya adalah ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar di mana-mana Imrat, Imrat, Imrat. Saya juga waktu lulus S1 belum tahu itu. Imrat itu apa. Ini kita pelajari, Imrat itu introduction method research discussion. Jadi itu suatu skema pelaporan. Ini yang buat, ini sudah lama Bapak Ibu, yang buat ini yang merintis ini adalah Louis Pasteur. Dia itu pintar meneliti, ahli meneliti, tapi bingung membuat laporan. Akhirnya beliau menciptakan Imrat ini yang ditiru, dikembangkan oleh Akademia. Imrat itu apa? Introduction method research discussion. A-nya apa? A-nya an, N. A-nya itu ampersan atau N. Jadi, apa namanya, biar nyambung saja. Ini Imrat sederhana Bapak Ibu. Setelah kita nulis, ini Imrat yang berkembang. Ini kita bisa sebut, di luar Imrat kita sebut adalah pre-Imrat, di bawah Imrat kita sebut post-Imrat. Ini tidak wajib pre-Imrat dan post-Imrat ini. Yang wajib itu Imrat-nya ini. Yang nanti akan kita deteksi jumlah hurufnya dan sebagainya itu Imrat. Imrat itu intinya adalah yang pertama itu kita menjawab why. Jadi introduction kita itu adalah menjawab why. Kenapa ini perlu? pengen research gap-nya bagaimana? What is the context of this project? Bagaimana research-nya ini? Apakah udah pernah teliti apa belum? Research question-nya bagaimana? Why? Intinya adalah novelty di sini. Setelah how, why ini sepertinya adalah nanti why-nya ini adalah how. How di sini adalah metodenya. Metodenya. What-nya ini adalah hasil temuan kita. So, what ini adalah diskusinya. Dihubungkan dengan inilah yang ada di sini nanti terjadi namanya sintesis atau diskusi platform dunia. Di sini. Di sini Bapak-Ibu kita lihat konsisten. Nah ini ini ada proporsinya Bapak-Ibu. Ada proporsinya. Proporsinya seperti ini. Ya. Ini misalnya kita kembangkan kalau kita membuat outlining yang Imrat minimal. Minimal seperti ini Bapak-Ibu. Ada judulnya, afiliasi, abstracting, words dan sebagainya. Terus acknowledgement dengan ucapan terima kasih, references, appendix kalau ada. Tapi di sini minimal kita punya semakin Bapak-Ibu punya outliner-outliner yang banyak itu semakin gampang nanti. Ya. Ini adalah bisa dikembangkan. Ini hanya contoh saja Bapak-Ibu. Hanya contoh saja agar kita nanti drafting tidak bingung. Ya. Jadi kita buat seperti ini ya Bapak-Ibu. Sintesis nanti kita jelaskan bersama sehingga kita mendengar bersama-sama sintesis. Ini diskusi. Diskusi di sini ada sintesis, ada tesis, ada protesis, ada antitesis. Di sinilah kita namanya imprat. Ini masih expert academic rating Bapak-Ibu. Ya. Setelah kita punya draft imprat tadi, silahkan kita kemudian bahasa premanya gak berul. Gak berul itu. Terus pokoknya ditulis sebanyak-banyaknya. Ditulis sebanyak-banyaknya. Ya. Nanti disambung-sambungkan dengan states of the arts atau referensis yang sudah kita siapkan 50 tadi. Entah disambungkan di introduction, entah disambungkan di method and material, tapi tetap kita harus meneliti, menganalisis di luar ini. Menganalisis hasilnya dilaporkan di research, diskusinya kemudian baru ini. Dilihat ini Bapak-Ibu. Jadi inilah yang draft. Kita membuat draft. Draft sebisanya. First draft. First draft itu artinya road draft. Draft itu artinya bagaimana kita mengelaborasi dari outliner. Di kisi-kisi outline tadi kita jadikan kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf yang sambung-menyambung. Ada kohesinya dan sebagainya. Ada kohesinya. Itu sambung-menyambung. First draft, kemudian dicek lagi Bapak-Ibu. Dicek lagi di redrafting. Artinya draft yang kasar tadi, yang masih mentah, kemudian kita cek lagi. Cek lagi hasilnya bagaimana. Sudah sebanyak-banyaknya. Baru kemudian kita sesuaikan ipratnya. Ya, inilah Bapak-Ibu seksian kita. Dari observasi saya yang tidak sempurna, jurnal dan jurnal dan proseding itu beda. Artikel jurnal itu biasanya rentangnya 2.000 sisanya. Tapi kalau proseding itu sisanya rentangnya 1.000. Misalnya proseding itu 4.000, 5.000, 5.000, 6.000, 6.000, 7.000, 7.000, 8.000. Tetapi kalau jurnal itu biasanya rentangnya lebih luas, yaitu 2.000. Dari pengamatan saya yang tidak sempurna, itu jurnal itu ada 4.000 sampai 6.000, atau 6.000 sampai 8.000, atau 8.000 sampai 10.000. Ini jurnal sekebus. Ya, dengan sekebus. Itu seperti itu. Jadi, kita ambil tengah-tengahnya 6.000 sampai 8.000. Ini bukan proseding, Bapak-Ibu. Ini jurnal. 6.000 sampai 8.000. Nah, imprat kita tekankan di sini, bahwa imprat, Bapak-Ibu mau menggunakan pola yang mana? Ingat, imprat ini dideteksi dengan MS Word. MS Word. Kalau kita ngetik MS Word di kiri bawah, itu ada jumlah total semua kata, dan ada jumlah kata tertentu yang kita sorot. Nah, itu Bapak-Ibu. jadi disulah. Nah, kemudian yang kita deteksi itu dari mana? Nah, pertama, imprat keseluruhan untuk ketemu 6.000, 8.000, itu dari kata introduction sampai kesimpulan. Kesimpulan itu secara imprat, dia bagian dari discussion. Jadi, kita ngeceknya imprat itu dari introduction, kata introduction, kita sorot sampai dengan kesimpulan atau conclusion, itu paling bawah sebelum acknowledgement. kata terakhir, itu kita cari. Apakah itu 6.000, 8.000, atau 4.000, 6.000, atau 8.000, 10.000. Nah, kemudian kita breakdown, Bapak-Ibu. Kita breakdown, di sini introduction, kita deteksi, kita sorot dari kata introduction sampai di atas method. Artinya, di kata terakhir di introduction, itu kalau bisa menggunakan imprat ini berarti kalau kita sorot berarti 40% dari 6.000 adalah 2.400. 10% dari 6.000 adalah 600. Artinya, untuk introduction itu dari 4, kita ambil pola 4, 1, 1, 4, 4, itu ketemunya 2.400 sampai 3.200 untuk introduction. Introduction ini imbang dengan discussion. ini discussion. yang kedua, kita ambil 10% dari 6.000 berarti 600. 10% dari 8.000 600.000 800.000 Ini sedikit Bapak-Ibu. Jadi method itu tidak begitu penting. Jadi sedikit. Biasanya isinya itu tentang how, cara. 600.000 sampai 800.000 saja. Kemudian ini method dengan risat itu sama. 600.000 800.000 600.000 800.000 Kalau kita ambil pola 4, 1, 1, 4.000 Kalau kita ambil pola 3, 2, 2, 3, tinggal ambil saja di sini. Tapi ini Bapak-Ibu lakukan setelah Bapak-Ibu punya draft yang sudah siap submit. Kita deteksi impratnya. Begitu Bapak-Ibu. Memang ada yang tidak peduli di imprat ini. Ada kalau ahli-ahli yang sudah penting. Tapi ini kan idealisme penulisan paper dunia. Jadi kita ikuti aja idealisme. Nanti kalau kita mau nyeleweng tidak apa-apa. Tapi minimal nyeleweng tapi diterima. Tapi ini ada idealisme. Karena ada idealisme lain yang lain itu nanti adalah hedging dan juga sintesis. Tapi kalau tiga-tiganya bisa kita penuhi insya Allah artikel kita sempurna. Ini Bapak-Ibu yang selama ini kita dengar kata imprat-imprat-imprat. Makanya kalau saya misalnya saya deteksi itu broken imprat itu artinya seperti ini. Jadi impratnya nggak benah. Broken imprat. Ada tulisan kita yang terjadi selama ini bagaimana? Tulisan kita yang selama ini itu tidak ada diskusi Bapak-Ibu. Kadang-kadang kita introduction ada method ada riset aja diskusinya. Ini bukan diskusi tapi deskripsi. Jadi hasilnya dijelaskan A sampai Z habis itu langsung kesimpulan. Bagaimana mau menjadi diskusi dunia kita nggak menganggap penulis-penulis di luar sana. Jadi diskusi beda dari deskripsi nanti kita bicarakan. Inilah Bapak-Ibu expert academic writing yang pertama. Kemudian kita masuk bagian kedua dari presentasi ini namanya hedging. Saya tidak akan bicara tentang teori hedging dan sebagainya cuma akan saya singgung hedging. Kenapa kalau hedging bukan walling atau fencing ya. fencing itu kan juga memagari. Kemudian walling itu kan tembok itu kan juga memagari. Tapi kita sebut hedging karena hedging itu lebih lunak. Secara bahasa objek hedging itu adalah pagar dari tanaman Bapak-Ibu. Pagar dari tanaman sehingga kalau kita jatuh terantuk pagar itu kita tidak lunak. Makanya dalam pragmatik yang memagari muka kita ini namanya hedging. Jadi hedging itu ada sebuah metafor. Kalau literalnya tadi kan pagar. Pagar tanaman. Makanya ada binatang yang merunduk-runduk di situ namanya hedgehog. Hedgehog itu landa. Biasanya kan nunduk-nunduk di situ namanya hedgehog. Ini adalah hedging. Ini bagian dari aspek penting Bapak-Ibu untuk expert academic writing. Terutama untuk mengedit dan untuk proofread. Nanti ada bedanya antara editing dan proofreading. Bapak-Ibu sekalian sebelum kita masuk ke sana mengjarakan hedging. Kita ambil dulu hal yang lain bedanya antara editing dan proofreading. Intinya editing itu lebih detail tentang technicalities. Proofreading itu lebih lunak, lebih garis besar. Waktunya biasanya juga lebih pendek. Tapi kemudian kalau editing itu lebih lama. Ini bedanya editing dan proofreading. Ada yang membuat sama tapi ini bedanya. Saya ambil dari Anne Brady. Anne Brady ini seorang penulis dunia juga. Baik. Kemudian kita masuk sini. Ini academic style. Di sini kita lihat tadi ada expert academic writing dan academic writing sama. Ada aturan di sana. Yaitu ada formalitas, ada presisi, ada objektivity, tentative language, ada explicit links. Nanti kita bicarakan banyak di sini tentative language. Oke. Yang pertama formality, Bapak Ibu. Kita harus formal. Kalau dalam buku pragmatik dunia linguistik tak selebar down killer. Formalitas itu apa sih? Formalitas itu adalah perhatian tinggi pada bentuk, aturan, dan konvensi. Makanya formalitas itu berarti ya kalau tidak tinggi perhatiannya atau se-enaknya di mana namanya informalitas. Formalitas ke kesantunan, informalitas ke keakraban. Naik motor pun kalau kita perhatian tinggi, kita naik motor secara formal, bilok kiri pakai retik. Biasanya kalau naik motor secara formal atau santun itu lebih aman daripada sakar PDW. Jadi itulah namanya formality. Jadi formality di sini dalam expert academic writing gunakan ada beberapa kata, ada beberapa aturan. Kalau kita menggunakan yang formality, kata father itu lebih formal daripada dad. Daddy itu informal, akrab father itu santun. Major urban center itu kedua. Such as London, blah, 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 blah. There are a significant number of people. Ini lebih formal dari major urban centers. Ternyata like itu informal, Bapak Ibu. Such as itu formal, like itu informal. Kita gunakan yang formal. There are a significant number. bukan there are lots of. Jadi lots of itu adalah informal. Sementara apa namanya a number tadi a number itu formal. There are three main reasons. Lebih, lebih, lebih. Ini formalitas itu juga menyangkut angka 1 sampai 10. Itu ditulis nominal, Bapak Ibu. Bukan number. Nominal. T-H-R-E-E. Jadi bukan tiga. Three. Itu adalah aturannya formal. Rule yang kedua, formal verbs. Two word verbs itu informal karena itu kreativitas. Tetapi kalau yang formal itu satu. Increase, decrease, discuss, improve, deteriorate, continue, raise. Ini formal, Bapak Ibu. Tapi kalau well, I go up and talk about itu adalah informal. Itu omongan-omongan yang informal. Rule tiga, gunakan full form of verbs. I do not, cannot, will not, did not. Jadi, academic rating, termasuk expert juga tidak boleh disingkat. Kecuali cannot. Ini unik itu. Tidak disingkat. Kalau dia singkatannya akan can. C-A-N-T. Tapi cannot memang tidak bisa disingkat. Cannot. Dijajar. Ini bukan disingkat, tapi dijajar. Ini bukan Bapak Ibu. Formal. Aturan yang keempat adalah gunakan nominalization. Clause. Misalnya begini. The increasing pollution of the environment is a global concern. Ini lebih formal daripada the environment is increasingly kualitas. Apalagi dua dua, 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 dua frase seperti ini, dua kosa ya. No taking, which is blah, 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 ini lebih formal. Jadi, mengumpulkan sesuatu yang lebih, apa namanya, lebih gampang dipahami daripada yang muter-muter. Rule five, use statement. There were four many reasons for that dikelanjakan. What were pertanyaan itu dianggap tidak formal. Tetapi, yang formal adalah yang pernyataan. Ini dari sisi formalitas. dari sisi objektifitas, dari bagian dari Expert Academy Rating adalah lebih objektif, three main problems daripada I can think. Jadi, there are memulai suatu kalimat lebih objektif daripada subyeknya. I can think of. In the experiment, bukan I heated, bukan the water was heated. There were very few errors. Ini lebih formal, lebih objektif daripada amazingly, apalagi ada ketakamu there were very there were very few errors in the experiment. Objektifitas. Precise. There are three main. Kita sebut kalau tiga-tiga, jangan beberapa. Ini juga penting. Turning point was in the late, blah, blah, blah. 30 years ago. Kita kalau tahu di akhir tahun dekade 81 ini lebih precise. There were three factors, three things. Things itu terlalu umum, tidak presisi. kita sebut saja aspek atau factors ya. Ini dari sisi apa namanya, presisi. Kemudian rule delapan, cite your sources. Ini harus ini. Kali ini sudah tidak tahu kita. Russell, 2021, stage that, blah, blah, blah. Everybody knows, most people are. Ini aturan-aturan yang tentative language inilah Bapak-Ibu yang ada dalam bagian dari pragmatik kita. Medical formality itu juga bagian dari pragmatik, formal, santun, formality, dan politeness itu adalah equivalent. Equivalent itu artinya hampir sama. Sama. Itu bukan menurut saya, tapi menurut si Siano penulis di jurnal SCOPUS, J-O-R, J-O-P, Journal of Pragmatics. Jadi formalitas dan kesantunan itu adalah equivalent. Kita masuk di sini Bapak-Ibu, gunakan tentative language gunakan tentative language ini sebut hedging. Hedging itu tentative language possibly, probably, may, might, dan sebagainya. To, seems to, dan sebagainya. Ini namanya tentative language atau kita sebut hedging. Education may reduce crime. It appears that education reduces crime. Nampaknya jadi Bapak-Ibu tentative. Bapak-Ibu tidak merasa pasti. Kita pasti itu always. Satu, kita yakin tidak boleh. Kita yakin. Education may. May itu mungkin. Ini adalah gunakan tentative language. This is possibly cause. Possibly. Maybe. Ini adalah tentative language yang sifatnya adalah hedging. Chinese students often make mistakes with tendencies. Bayangkan hanya gara-gara kata often saja, kita tidak menyinggung orang Cina. Bayangkan kalau kata often kita buang, kita pasti akan memperoleh suatu rebuttal. Akan memperoleh suatu objection. Keberatan. Chinese students make mistakes with tendencies. Kalau kita membuatnya present tense itu berarti suatu fakta, Bapak-Ibu. Tapi kita hedging, kita berhaging dengan often mungkin. Sering membuat kesalahan tentang tendencies. Sering itu berarti tidak semuanya, tapi begitu kita hilangkan often berarti semua seswa dari Cina mesti grammar-nya tansesnya jelek. Itulah Bapak-Ibu yang kesepuluh adalah explicit link. Hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya harus explicit atau clear. Turning to the question of inflation. Ini kita tidak langsung inflation. In addition and inflation is. In addition ada semacam kalau dalam penulisan ini dalam discourse analysis kita sebut ini adalah kohesi. Ada berapa aspek kohesi dari Bukeran. Ini penting Bapak-Ibu. Link-link ini kohesi ini penting. Penting di dalam expert academic writing. In addition kemudian beralih ke masalah inflasi. Bapak-Ibu itu kalimatnya nyambung-nyambung. disinilah kita perlunya hedging. Jadi hedging inilah yang kita sebut pragmatik. Jadi disini saya menggunakan gaya bahasa totem proparte. Jadi saya sebut pragmatik ternyata saya hanya bicara tentang hedging. Sama seperti Sumatera bagian dari PDF ternyata cuma Pak Hanafi. Itu termasuk totem proparte. Inilah Bapak-Ibu hedging. Apa sih using cautious language? Ini penting sekali. kita harus hati-hati terutama dalam diskusi untuk dunia. Editing for the world discussion harus hati-hati. Kita harus tahu bahwa hedging ini penting. Bahwa kita harus hati-hati menyampaikan pikiran kita. Jangan sampai merusak muka petutur yang kita sebut pembaca. Ini pembaca yang juga mungkin beliau juga mereka juga sebagai penulis. Ini harus hati-hati. Kita harus dilakukan hedging. hati-hati penggunaan. Hati-hati itu kehatian-hatian itu ada di dalam introductory verbs, ada modal verbs, ada adverbs, adjectives, nouns, other ways, and example, message, etc. Inilah. Nanti kita hati-hati. Di sini, what is hedging? Ini kita masukkan. Hedging adalah juga cautious language or tentative language or vague language. Jadi bahasa yang vague, bukan waku. Vake itu adalah samar-samar. Jadi kita menyampaikan sesuatu itu samar-samar itu lebih santun daripada kita terlalu yakin, Bapak Ibu. Kita terlalu yakin itu malah nggak santun. Karena apa? Karena kita nanti akan dilihat sebagai kesombongan. Jadi kesantunan di sinilah bagian dari Express Academic Writing. Dan itulah yang dipakai di dalam diskusi sebagai platform dunia. Cautious language, Bapak Ibu. Jadi ini ya, Cing. Contohnya di sini yang biru-biru ini. Bayangkan kata-kata-kata can, kata tend to seems to might, ini kita hilangkan. Akan menjadi suatu fakta yang kita klaim. So, separating their effects are difficult. Misalnya kita gitu, kita nggak boleh klaim seperti itu. Kalau kita mengatakan are difficult, berarti itu sudah jadi fakta, Bapak Ibu. Nggak boleh. Kalau kita ngomong burung-burung bernyanyi, itu memang fakta semua orang mengakui. Matahari terbit dari timur, itu semua orang mengakui. Itu adalah fakta. Jadi untuk menyampaikan sesuatu sebelum difaktakan orang lain, hasil temuan kita, kita harus merasa merendah, merendah hati agar temuan kita itu sifatnya tentatif. Seems to might, dan sebagainya. Ini contohnya, ini ada nanti Bapak Ibu baca-baca-baca. Gunakan itu tend to, assume, dan sebagainya. Probably, possibly, dan sebagainya. Dalam kalimat ini, Bapak Ibu, ada kata, kalau tentu ini verbal, kita kata bidang tendensi. The research stands to, the tendency of the research kan bisa. Jadi bisa menggunakan data kerja atau nomina sama sebetulnya. Ini adalah hedgingnya. Assume, indicate, indication, estimate, dan sebagainya. Model verb, may, might, can, code. Di sini nggak ada always, Bapak Ibu. Nggak ada always. Karena always itu 100%. 100% berarti satu. Makanya kalau kita ngomong, I always wake up at 4 o'clock. Itu nggak mungkin manusiawi. Nggak mungkin 100 hari kita jam 4 pagi. Tapi kalau kita menggunakan usually, kita menggunakan tend to wake up, kemudian, dan sebagainya. May, might, dan sebagainya. Ini adalah tidak 100%. Tidak mutlak atau kita sebut tentatif. Inilah di sini, Bapak Ibu. Kita menulisnya ini, kalau bisa, ini diperhitungkan ini di sana. Jadi, probably. Inilah possibly simile. Ini kata-kata probably ini jadi pesat perhatian saya lama. Karena saya S2-nya itu adalah IKIP Jakarta, S3-nya UI. Saya, kenapa kok istilah peluang itu probabilitas, bukan posibilitas. Inilah, itu ada jawabannya Bapak Ibu, karena probability ini adalah tidak, apa namanya, possibility itu 50%. Kalau probability itu adalah lebih dari 50%, 75-1. 75-99,99. Nanti kita bercerahkan kalau ada pertanyaan. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan adjektif. Adverb juga boleh. Probably, possibly. Adjektif juga boleh. Probably, probably, dan sebagainya. Ini kita adalah hedging. Ini penting sekali dalam diskusi dunia. Dan di sini Bapak Ibu kata-benda misalnya probability, boleh. Possibility, likelihood, assumption, tendency. There is a tendency that this research is blah-blah-blah. Itu Bapak Ibu santun. Karena Bapak Ibu menggunakan tentative language di sini. Usually, generally, okayly, dan sebagainya. Somehow, ini adalah hedging-hedging yang sifatnya membuat klaim dari hasil pertemuan kita tidak mutlak. Bisa harus diverifikasi oleh penelitian lain di dunia. Inilah Bapak Ibu. Other process misalnya, sometimes, often, generally, usually, commonly, dan sebagainya hedging-hedging yang wajib kita pakai saat diskusi. Agar kita santun di dunia ini. Klaim kita itu tentatif, tidak mutlak. Pertama, agar klaim kita tidak mutlak, kedua, tidak menyinggung peneliti lain. Itulah Bapak Ibu kegunaannya adalah hedging. Karena setiap klaim yang ada di diskusi itu membawa muka dari penulis itu. Inilah Bapak Ibu yang harus kita pegang dalam membuat tulisan kita atau tesis kita, temuan kita, risad kita sebagai masuk dalam platform of world discussion. Inilah yang lain lagi. It is generally agreed that the references, it is clauses. We feel that. Nanti Bapak Ibu bisa catat ini, bisa disimpan, disimpan saat-saat terpakai. Ya, saat-saat terpakai, insya Allah. Nah, setelah kita masuk ke ini, kita juga proofreading. Tadi proofreading itu sebenarnya final stage of the writing process, Bapak Ibu. Editing, libatkan hedging, libatkan formality, dan sebagainya tadi. Kemudian kita proofreading sebelum submit. Kita masuk ke ide yang what is proofreading? Proofreading itu membaca koreksi-koreksi secara umum, Bapak Ibu. Secara umum saja. Manuscript to be checked for errors before printing. Sebenarnya di final stage ini. Final stage. Jadi beda dengan editing. Editing itu dalam proses kalau proofreading itu di akhir. Di akhir. Makanya biasanya proofreading itu smaller, bigger aspect ada smaller aspect. Bigger aspect itu biasanya ada di apa namanya, ada di editing, kalau smaller aspect ada di proofreading. Tadi berbeda. proofreading. Tapi kalau kita diminta proofreading, Bapak Ibu, ada tiga petunjuk. Tiga petunjuk. Kita harus istirahat. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Take a break. Kemudian gunakan spell checker. MS Word ada spell checker. Ada peranti yang lain. Kemudian check for your common mistake. Kadang-kadang kesalahan sedikit saja misalnya studentnya ini pakai apostrofi apa enggak ya. Ini juga termasuk hasil proofreading. menulis blue terbalik salah hejaan dan sebagainya itu juga juga apa namanya students ya. Kemudian students ya. Maksudnya this mean kurang s. Ini termasuk proofreading. Jadi sifatnya secara editing kelewat blogging di proofreading. Make sure you take your time. Nggak usah tergesa-gesa. Karena waktunya juga tidak lama proofreading itu harus santai. kalau capek istirahat. When checking for spelling misalnya there dengan there ini bersama. Kadang-kadang kita nulis there secara koherensi ini tidak akan merah. Karena dia koherensi yang kita maksud adalah there atau yang kita tulis there. Ini nggak akan merah. Grammarly nggak akan membuatnya salah. Karena ini adalah koherensi. Koherensi ada di pikiran kita. Jadi form dengan format ini juga nggak akan dibuat merah oleh Grammarly. Karena Grammarly itu biasanya membacanya dia secara koherensi. Bukan secara koherensi. Kita market dengan mos nggak akan disalahkan oleh Grammarly. Karena itu di pikiran kita. Nah inilah. Jadi konteks yang berbicara. Menulis there dengan there. Kadang-kadang sepele ini tapi salah. Ini hasil dari profiting. Menulis format. Format itu jenis dari salah satu bentuk. Bentuk itu adalah genusnya. Format itu adalah salah satu spesiesnya. Jadi ini adalah seperti ini ya Bapak-Ibu. Jika possible check your work, you check hard. Kalau bisa dan memang agak waste waste of efforts, waste of money, kalau bisa kita proofreading itu memang lebih baik hard copy, print copy, bukan soft copy. Karena apa? Ada penelitian print membaca soft copy itu lebih melelahkan. Karena ada radiasi dan sebagainya daripada kita membaca hard copy di bawah pohon atau sambil ngopi di reras dan sebagainya. Itulah beberapa hint dari proofreading Bapak-Ibu. Sekarang kita masuk bagian ketiga dari presentasi ini namanya Skopus Publication Bapak-Ibu. Kita platform of world discussion di Akademia. Jadi kalau kita mau menulis di Skopus Bapak-Ibu, kita harus ingat bahwa Skopus itu adalah platform of world discussion. Makanya berkali-kali kalau saya me-review itu gak layak ini untuk world discussion. Sebagai platform of world discussion itu gak layak. Jawabannya di sini. Jawabannya di sini. Jadi kita harus melayak bahwa perkembangan ilmu assumptions to knowledge advancement itu ada dua cara. ini saya peroleh dari UI Ibu Prof. Hermina yang Alhamdulillah Maturun UI ini tahun 2002-2006 dari pengembangan ilmu itu ada dua asumsi. Yaitu kritis teoretis dan logis empiris. Kritis teoretis itu artinya kita kalau membuat mau menciptakan ilmu yang baru dalam bentuk jurnal novelty yang baru kita harus punya teori-teori yang kita berdiri di pundak mereka. ini namanya kritis teoretis. Kritis dalam arti kita bisa pro bisa kontra bisa summary ini namanya kritis teoretis. Based on states of the art referensi other research finding temuan lain opini penemu lain dan sebagainya review of related literature minimal itu kita harus punya. Tapi kita sebagai manusia sebagai ahli dari lahir sampai menjadi profesor sampai menjadi guru besar sampai menjadi master sampai menjadi sartjana sampai menjadi dokter kita juga memiliki logis empiris yang berbeda dari peneliti lain. Inilah yang saya sebut dengan auto-ethnography perspektif. Jadi pikiran kita dikawinkan dengan teori yang ada jadilah pengembangan ilmu Bapak Ibu. Knowledge to science. Disinilah ini yang pertama yang harus kita yang harus apa namanya harus kita lihat disini. Yang harus kita lihat disini. Disini kita lihat bahwa ini saya ambil dari prospektus UI ini Provermina ya 2002-2006 ini Bapak Ibu jadi kita hanya ngandalkan pemikiran kita saja jangan kita cari review literaturnya dan sebagainya kita berdiri di atas undak mereka secara kritis teoretis dan kita juga punya masing-masing logis empiris logis itu kita cerna dalam otak kita empiris kita alami dari kita nangis tangisan pertama dari pertama bayi sampai kita sampai sekarang ini Bapak Ibu sampai kita tua pengalaman empiris akademik maupun sosial maupun interpersonal akademik dan sebagainya maupun sosial itu jadilah lewat intuisi kita lewat kontemplasi renungan kita lewat observasi keadaan sekililingnya ini menjadi pengalaman kita yang kita sebut auto etnographic perspektif dan ini kita kawetkan untuk memperoleh suatu novelty yang baru kemudian yang kedua untuk bisa menjadi platform over discussion kita harus punya sintesis sintesis ini ada di imprat jadi imprat itu introduction method research dan discussion Bapak Ibu sintesis ini ada di diskusi selama ini orang yang menulis kalau belum sampai ke sini biasanya dalam diskusi itu menjadi deskripsi menjelaskan hasilnya dari A sampai Z kemudian ditutup ini yang kurang tepat yang benar adalah diskusi itu isinya sintesis sintesis itu dalam diskusi itu isinya verifikasi verifikasi hasil kita result kita setelah dari analisis kita 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 summarize menjadi result tabel atau figure itu jadi tesis kita tesis kita itu sentatif tidak mutlah tidak benar makanya kita verifikasi dalam diskusi verifikasi itu artinya menguji menguji itu bisa terjadi didukung bisa ditolak bisa sama atau berbeda kalau sama namanya terjadi verifikasi yang sama terjadi yang konfirmasi karena antitesis yang kita konfirmasi menjadi protesis yang 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 menolak atau refutasi terjadi antitesis gabungan dari tesis protesis dan antitesis inilah yang kita sebut dengan sintesis disinilah yang kita sebut platform of world discussion dengan cara membandingkan compare akhirnya menjadi ketemu persamaan dengan cara membandingkan kontras ketemu perbedaan semua persamaan berbedaan dengan penelitian terdahulu di dunia itulah yang kita kita kemas dalam suatu diskusi itu namanya adalah diskusi dunia jadi jurnal kita akan artikel kita akan menjadi platform of world discussion pada saatnya tesis kita nanti akan diakui mereka disitasi mereka didiskusikan juga oleh mereka inilah Bapak Ibu yang membedakan antara diskusi dan deskripsi kesalahan kita selama ini bagian diskusi imprat itu kita isi deskripsi deskripsi inilah caranya tabel ini begini kemudian ke sana kemari kemudian selesai baru ditutup jadi seakan-akan di luar sana di dunia sana gak ada penelitian yang seperti ini atau pernah diteliti gak ada inilah Bapak Ibu yang merupakan apa namanya sitasis dari kita setelah kita impratkan tadi draft kita kita impratkan kita kita editing kita proofreading dan sebagainya kita submit Bapak Ibu masuk ke sini tiga bulan ini kalau bisa Bapak Ibu masing-masing ya tiga bulan dengan teori ekspert akademik rating tadi apa teorinya tiga ya tiga yaitu imprat kemudian hedging kemudian sintesis nah itulah kita co-author kita co-author biasanya kan ada co-author ikut baca dan sebagainya kemudian proofreading editing employing menulis kemudian kita editing kemudian proofreading oleh co-author maupun oleh expert yang lain kemudian baru submit submit saja ini nanti ada beberapa ada di review lewat double or triple blind apa namanya dari expert akademik rating kemudian editing proofreading dengan hedging dan macam-macam tadi kemudian kita submit submit pun Bapak Ibu kita masukkan masuk skopus kita harus hati-hati mencari jurnal kita harus hati-hati ketemu suatu jurnal kita cek dulu di skopus.com ini Pak Faizal lebih ahli kita cek di skopus.com misalnya ini saya ambil jurnalnya Prof. Yunis Rina izin ya Prof. Yunis Rina kalau boleh izin karena ini jurnal bagus saya contoh ini kita masuk source disini kita ketik judulnya di title kita ketik disini kita enter ini berarti kemudian kita masuk ini di skopus.com Bapak Ibu kita ngecek kemudian kita cek disini studies CLE itu singkatannya studies in English language and education CLE disini disini reputasinya apa years currently covered oh masih di cover oleh skopus masih terindek oleh skopus tahun 19 sampai 2024 ya disini sudah kalau itu aman Bapak Ibu aman ya aman kemudian kita cross check kedua kita cross check kedua kemana kita baru masuk ke Simago simago.com ini Bapak Ibu untuk mencari jurnal tapi ini sekunder Bapak Ibu setelah skopus karena skopus lebih akurat ini itu adalah rujukannya ke skopus ini Simago Simago jurnal research ini jurnal ini SJR Simago jurnal country rank kita tinggal ketik aja ini Bapak Ibu kita ambil masukkan judul jurnalnya tadi Siali ya kita masukkan studies in English kita ketemu macam-macam Bapak Ibu studies kita klik ketemunya ini paling atas oh indeksnya 8 kemudian dia skopnya apa disini skopnya apa kemudian ada tiga kategori Bapak Ibu ada tiga kategori ada kita kategori ini ada education ada linguistic and language ada literature and literary dan yang hijau ini adalah K1 yang ini agak jingga ini adalah K3 K2 ini kuning kemudian ini K3 yang merah nanti K4 Bapak Ibu biasanya kalau kita kata panah ini akan muncul disini Bapak Ibu subjek ada kata-kata subjek area and category subjek area itu yang kita kita kenal dengan istilah rumpun Bapak Ibu rumpun rumpun kita seperti kita ini linguistik ini rumpunnya itu ya kalau tidak social sciences ya mungkin adalah humanities gitu atau arts and humanities atau social sciences ini adalah rumpunnya sementara kategori ini adalah fokus atau disiplin kita Bapak Ibu disiplin kita apa? literature and literary theory kemudian linguistics and language ini education ini adalah kategori atau disiplin kita gunakan ini kalau mencari jurnal jangan kalau bisa dihindari hindari subjek area atau rumpunnya adalah arts and humanities atau social sciences education tapi kategorinya miscellaneous miscellaneous itu bunga rampe campur baur itu biasanya nanti kalau menjadi syarat khusus dipertanyakan jadi harus karena apa nanti ujung-ujungnya juga implikasinya banyak Bapak Ibu jadi jangan sampai sini ada miscellaneous atau miscellaneous jangan kita hidarilah kalau untuk kum saja itu dihitung tetapi kalau untuk syarat khusus nanti itu debatnya panjang Bapak Ibu kalau bisa hidari untuk syarat khusus itu ke jurnal yang miscellaneous memang maksudnya lebih gampang sih tapi bunga rampe itu berarti tidak fokus review-nya biasanya review-nya asal-asalan kemudian seperti ini Bapak Ibu kita sorot tadi itu muncul kalau hijau ke-1 kalau ini kita sorot muncul ke-3 ini ke-2 gini disitu Bapak Ibu jangan khawatir untuk untuk ini SJR-nya itu profesor itu minimal 0,1 jadi masih aman jadi biasanya kalau 0,1 itu berarti ke-4 0,2 itu ke-3 0,3 itu ke-2 kalau belum 0,1 itu berarti ke-4 kalau sudah 0,1 sekian itu ke-3 0,2 itu sekian itu ke-2 sudah 0,3 ini berarti ke-1 jangan khawatir untuk jadi GB itu biarnya 0,1 cukup Bapak Ibu artinya sudah 0,1 itu berarti sudah minimal perbatasan ke-4 dan ke-2 ke-4 dan ke-3 nah ini kenapa penting karena kita bedanya ini Bapak Ibu nanti kita tinggal ngetek sini kita cari sini jurnalnya bedanya adalah jangan sampai kita dapat jurnal yang sudah berhenti di indeks skopus itu caranya bagaimana kita masuk di skopus juga tadi misalnya saya berisah juga ada tulisan di sini English Language Teaching ini Kanada ya Bapak Ibu dulu kisah 1 itu pernah tapi sekarang sudah di discontinued ini English Language Teaching dan itu tidak applicable berarti seperti ini tampilannya berarti dia sudah discontinued di samping itu kalau kita klik tadi jurnalnya tadi kalau kita klik ini Bapak Ibu kita klik ini munculnya ini Bapak Ibu munculnya ini ini years currently covered di cover skopus tahun 2012 15 jadi setelah 15 ke atas ini sudah discontinued ada tulisan coverage discontinued in skopus setelah ini coverage dihentikan di skopus Bapak Ibu sekalian ini ada bansil ini ini contohnya adalah ini tadi English Language Teaching kalau kita masuk tadi adalah di skopus kalau kita masuk di di kita seperti ini indeksnya tinggi tapi di bawah judulnya Bapak Ibu discontinued in skopus as if as of 2015 2015 as of itu starting from ya starting from 2015 inilah Bapak Ibu dan biasanya ini meskipun ininya tidak kentara quartilnya ini K2 ini K4 ini K3 tapi di sini Bapak Ibu di indeksnya SJR ini 0 ini biasanya kalau SJR ini berarti dia di skopus sudah discontinued demikian Bapak Ibu kembali ke tadi kita harus bisa membedakan antara writing critically dan writing descriptive writing dan critical writing descriptive writing itu hanya mengingat dan memahami Bapak Ibu sementara critical writing itu ada analisis ada evaluasi ada menghasilkan tapi intinya kita menulis jurnal skopus itu kita dari mengingat kemudian memahami menerapkan menganalisis mengevaluasi dan creating dan menciptakan itu tercover semua Bapak Ibu jadi tidak ada bedanya membuat rujak dengan membuat jurnal skopus bedanya adalah endeavor kita ikhtiar kita semangat kita membuatnya kalau kita daripada membuat jurnal skopus mending buat terujak sama-sama prosesnya cuma kesulitannya beda beda-beda Bapak Ibu kita lihat di analisis ini ada saya sampaikan bedanya analisis dan synthesizing analisis itu kita breakdown synthesizing itu kita menyatukan sintesis itu menyatukan jadi ke atas tesis tesis itu adalah stance atau posisi kita atau ide kita tambahkan scene itu menambahkan jadi kita menyatukan jadi kalau analyzing sifatnya divergen analyzing itu sifatnya divergen kalau sintesis sifatnya convergen inilah Bapak Ibu tadi Bapak Ibu jadi tadi seandainya hasil dari presentasi ini Bapak Ibu lakukan di institusi Bapak Ibu masing-masing masing-masing Bapak Ibu cari 20 orang yang potensial ya buatlah seperti tadi ya satu judul lima penulis peluang berhasilnya P 0,5 saja itu Bapak Ibu kalau berhasil ada 50 skopus Bapak Ibu dalam tingkat layut ada dua dua hari workshop kemudian setiap apa namanya tutor kemudian dibuat satu tutor 10 hari 10 penulis ini juga lebih lebih hebat seperti itu apalagi satu semester dan sebagainya ini skopusnya dengan peluang P 0,5 atau P 0,5 ini semuanya dengan 20 judul kenapa 100 judul karena ada 10 orang ada ada 10 10 orang kali 10 misalnya 10 kelompok misalnya ada 100 ini lebih efektif diajak ini dengan 10 orang juga per satu tutor ini misalnya ini apa ada seperti ini ini potensi Bapak Ibu dengan peluang 0,5 0,5 artinya peluangnya setengah-setengah aja itu seperti itu tapi ini tidak gampang jadi Bapak Ibu memang harus ada academic political will untuk menulis skopus bersama-sama ini yang bisa kami rencanakan apa namanya juga kita terapkan di Udinus tapi ya kadang-kadang memang tidak gampang tapi bukan tidak mungkin tetapi tidak gampang ya masih mungkin demikianlah Bapak Ibu yang sampaikan saya kira ini sudah satu jam pas ya terima kasih atas berhatiannya mohon maaf jika ada kata-kata dalam presentasi saya mungkin tidak tidak berkenan tapi itulah kelemahan saya kalau ada kebenaran dari sang pencipta adanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bisa kita lanjutkan Um Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh wanggap BK ya plus dulu Bapak Ibu luar biasa panjang kali lebar dari mulai academic lighting sampai ke popos gitu ya sementara di dalamnya rupanya banyak pragmatik sisi-sisi pragmatik yang mungkin mungkin saja selama ini kita tidak aware maksud dan tujuan dari tulisan kita sendiri oke baik Bapak Ibu yang rupanya di ruangan Zoom ini sudah ada 43 peserta yang mengikuti PDF ini saya persilahkan untuk ikut memberikan komentar pertanyaan atau diskusi atau apapun yang Bapak Ibu ingin sampaikan kami persilahkan boleh di chat room atau juga langsung ke prompun manto dan jangan lupa nanti juga ada sesi absensi presensi maksud saya jangan lupa Bapak Ibu untuk klik G-form yang sudah di share oleh Pak Faisal di chat room supaya tidak tertinggal karena nanti kami menyediakan sertifikat sesuai nama yang tertera pada G-form iya baik Pak Budi Purnomo langsung raise hand ya kita awali sesi diskusi ini yang pertama saya persilahkan Pak Budi Purnomo monggo silahkan Pak Budi baik terima kasih Mem Eka dan Prof Jumanto luar biasa sekali ini topiknya kue banget gitu ya yang lagi ditutup banyak menulis supaya ke depan bisa menghilangkan asosiatnya biar full profesor seperti Prof Jumanto yang pertama ini pertanyaan dari mahasiswa saya juga yang sering ditanyakan karena saya kebetulan mengajar method of research kalau tentang imprat tadi sebenarnya kami memberinya sebagai satu artikel template kalau mau menulis itu artikel template dan ikuti gaya template dari jurnal yang dituju nah Mas Yoh sering tanya bagaimana perang aplikasi seperti Mendeley EndNote dan juga nanti apa namanya checking aplikasi seperti Turnitin gitu nanti menjawabnya bagaimana Prof Joh itu kemudian yang kedua di akhir presentasi sangat menarik sekali Prof Joh apabila kita berkolaborasi dengan teman-teman kalau sudah diterapkan di Udinus bagaimana di forum ini begitu mari kita berkolaborasi untuk bisa menghasilkan jurnal terlindex Kopus dua itu yang pertama satu pertanyaan yang sering ditanyakan mahasiswa menjawabnya tentu nanti Prof Joh seperti apa supaya bisa seringkan ke saya yang kedua tadi tertarik untuk bergabung berkolaborasi menulis jurnal Terintex Kopus demikian M.Eka terima kasih terima kasih Pak Budi boleh langsung ditanggapi Prof Joh silahkan ya terima kasih selamat datang Pak Rahino yang sudah hadir Pak Rahino Pak Sesepoh Selamat datang Pak Rahino moga-moga tidak ketinggalan Pak Rahino terima kasih Pak Dr. Budi Perunomo terima kasih Pak Budi long time ketemunya online oke Pak Budi jadi gini ya template itu tidak melihat imprat template itu hanyalah apa namanya struktur struktur yang isinya title dan subtitle tapi mengenai word count itu tidak dilihat jadi word countnya kalau bisa tetap lewat imprat word countnya itu tadi yang asungsi 6.000 sampai 8.000 word count itu kalau bisa mau pola 4114 atau 3223 idealnya kalau bisa dibuat seperti itu deteksi imprat ini dilakukan setelah drafting selesai selesai semuanya drafting mau kemudian sudah di editing sudah profiting mau diunggah kalau bisa kita mau mencari yang idealisme idealisme itu kita deteksi sendiri Pak Budi kita deteksi sendiri dengan imprat tadi caranya bagaimana tadi sudah saya sampaikan mendeteksi imprat secara umum itu dari kata introduction sampai kesimpulan paling bawah itu akan terbentuk impratnya berapa apakah 4.000 sampai 6.000 6.000 sampai 8.000 atau 8.000 sampai 10.000 makanya saya berikan contoh tadi yang word count imprat untuk 6.000 sampai 8.000 Pak Budi kemudian masalah ternetin dan sebagainya ternetin itu kan mencari kesamaan kasarnya plagiasi tetapi sebetulnya itu mencari apa namanya rate rate angka persamaan ternetin itu yang bisa kita exclude itu hanyalah yang kalau kita jujur itu yang kita exclude itu hanyalah references dan citasi yaitu kita exclude itu yang bisa objektif kalau banyak di exclude nanti kan nggak benar jadi apalagi kalau ternetin sekarang ada EA-nya EA-nya dihidupkan kadang-kadang ternetinya rate-nya rendah tapi ternyata lewat EA itu ada ketahuan Pak Budi ketahuan jadi itu hanya sarana-sarana aja lebih baik kalau kita submit kita sudah ternetin dulu kita 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 deteksi ternetin dulu masih mitra-nya indeksnya berapa baru kita submit biasanya jurnal mensyaratkan di bawah 20 ya bawah 20 karena 80 itu berarti murni omongan kita murni ide kita kemudian ide kolaborasi saya malah nggak 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 nyangka Pak Budi malah melontarkan bagaimana kalau grup ini membuat 20 judul oke membuat 20 judul ya kalau kita imratkan satu judul lima lima orang lima orang itu satu plus 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 empat co-author itu luar biasa itu ya siapa ini si publikasi ya ini prof kalau nggak ada prof Alec ada prof Alec nggak kalau bisa itu wah saya dukung Pak Budi saya mikirnya individual institusi di sana ternyata di sini kita bisa lakukan itu ya good idea Pak Budi nanti kita bicarakan ya terima kasih Pak Budi mungkin ada yang belum kejawab nanti bisa ditanyakan lagi thank you very much terima kasih terima kasih Pak Budi cukup ya oke baik ya prof di chat room ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Lestari yang terhormat Bapak Narcuk izin bertanya apakah setiap tulisan akademik writing harus berdasarkan pada hasil riset bagaimana jika didasarkan pada opini penulis bagaimana bobotnya jika diterima atau tidak untuk isian ke jurnaliskopi terima kasih mampu prof apakah boleh tidak harus mikrofonnya mohon masih masih mute prof ya langsung ya Bu Bu M.E.K langsung bisa izin langsung jawab ya dari Bu Siti Lestari ini ya penelitian sebetulnya penelitian itu kan mengamati dengan mendalam ya observasi dalam mendalam dia bisa dengan dengan dua cara dia bisa dengan apa namanya secara linier apa namanya menganamati dengan observasi atau mengamati dengan eksperimen eksperimen itu dicoba jadi selama kita melakukan eksperimen atau observasi itu saya kira semuanya hasil penelitian ya hasil penelitian cuma kadang-kadang kita direduksi atau kita dianggap kelas kedua penelitian kualitatif itu kelas kedua dari kuantitatif karena tidak ada angka-angka ini yang mitos ya mitos jadi saya kira selama kita mengobservasi kan meneliti itu bisa lewat observasi bisa participant bisa bisa survey bisa SLR atau apa namanya itu semuanya observasi saya dasarnya jadi yang penting adalah kebaruan kita itu diterima seperti SLR itu ya systematic literature review itu sebenarnya akan observasi kita menggunakan alat alat ini sebetulnya kan hanya bagian dari M selama ini mereduksi jadi academic writing sebetulnya keliru jadi itu hanyalah M jadi ada 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 SLR ada itu hanya ada di M dalam expert academic writing itu hanya M saja metode saja gitu sementara membangun introduction membangun metode membangun hasil kemudian membangun diskusi itu adalah expert academic writing makanya saya tidak setuju dengan seminar yang cuma 100 ribu kemudian kita dijelaskan ini penggunaan AI ini dan sebagainya untuk menghasilkan jurnal itu itu hanya M kita hanya disodori M mereka itu cara saja ternyata expert academic writing itu ada imprat introduksinya harus dibangun bagaimana kita membangun novelty kemudian metodenya harus dibangun memegunkan AI atau menggunakan apa namanya pikiran kita saja hasilnya bagaimana dirumuskan hasilnya itu kan sebenarnya apa namanya generalisasi hasilnya penelitian kan sebenarnya ada dua penelitian yang sifatnya apa generalisasi induktif atau deduktif jadi saya kira tergantung tergantung ide yang kita jadi kalau penelitian yang sifatnya deduktif biasanya kita terkenal dengan penelitian korelasional misalnya bisa relasi-korelasi bisa komparasi semuanya bagiannya tapi itu semuanya hanya M hanya di M saja selama ini kita salah kaprah bahwa ada 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 pelatihan ini tapi kita di jejalin yang AI saja ini loh AI-nya begini pakai Foxware begini pakai SLR begini kita lupa bahwa itu hanya M dari imprat kita lupa bahwa itu M dari imprat imprat itu ada introduction ada ada method ada result ada discussion sedar kecenderungan diskusi inilah yang kadang-kadang salahnya didiskusi kita terjebak apa namanya menceritakan hasil peneliti tapi lupa merangkul peneliti lain untuk kita minta verifikasi bisa pro bisa kontra kalau pro berhasil mendukung kalau kontra berarti berbeda kan gitu ya itu yang penting dalam diskusi makanya jurnal skopis itu saya anggap sebagai platform diskusi dunia jadi kita harus mengajak dunia untuk memverifikasi hasil peneliti kita nah hedging tadi bermanfaat bagaimana kita menyampaikan unek-unek tesis kita secara hati-hati agar kita tetap santun tidak merusak muka penulis lain dalam hal ini adalah readers nah ini pragmatik banget ini pragmatik banget ya tadi ada gara-gara hedging kan luar biasa sis vacina sering membuat kesalahan tensis coba kata sering dibuang sis vacina membuat tensisnya jelas tidak bagus berarti kita ngintak ngantem semua orang tapi begitu kita tutup sering atau kadang-kadang atau biasanya nah itulah yang utama saya kira begitu Bu Siti moga-moga bisa menjawab ya Bu Siti ini dari Upgris ya salam untuk teman-teman Upgris Bu siapa tadi Bu Siti Lestari mana Bu Siti Lestari salam teman-teman saya banyak disana dokter Wiyoto dokter Ngasbun dokter Nuri Dayat Jafar dan sebagainya banyak begitu Bu Eka mungkin terima kasih Prof Jumanto mudah-mudahan bisa diterima oleh Bu Siti Lestari ya Bu Siti ya oke berikutnya Prof ini di chatroom juga masih ada dari Ibu Syariah Imrat diintroduksi itu alasannya yang ideal itu berapa Prof Jumanto berikutnya untuk memperoleh referensi 50 kira-kira objek yang diterbiti itu dari aspek apa saja mungkin oleh Siti terima kasih terima kasih Mekka langsung Mekka kalau tidak langsung saya lupa ya terima kasih Bu Sariah ini saya apa namanya tidak dari mana Bu Sariah ini ya ya Bu Sariah jadi Imrat di introduction itu alasannya yang ideal itu berapa Prof Jumanto ya Imrat itu adalah suatu struktur penulisan yang dianggap ideal ya idealnya tadi itu dari berbagai apa namanya tulisan di dunia yang disampaikan dalam Expo Academic Writing itu ada dua pola Bu 4114 3223 jadi Ibu Sariah bisa memilih pola 4114 atau 3223 tapi perlu dilihat ada suatu konsistensi atau ekivalen bahwa apa yang ditulis di introduction itu ekivalen jumlahnya sama dengan apa yang ada di diskusi dan yang ditulis di dalam dengan ditulis dalam result makanya message itu sebetulnya narasinya jangan terlalu banyak dia cuma 600-800 kata dalam Imrat sebesar 6000-8000 Imrat manuskrip atau artikel kesekarungan tadi sudah saya sampaikan biasanya dari observasi saya itu ada 4000-6000 6000-8000 8000-10000 tapi yang contoh tadi itu yang 6000-8000 kata jadi idealnya itu ya idealnya sesuai dengan proporsinya sesuai dengan proporsinya yang ada karena itu yang merintis adalah Louis Pastor yang dikembangkan oleh para-para peneliti academic writing ya kita ikuti saja jadi memang itu suatu suatu keseimbangan ya bahwa dalam tulisan itu yang penting adalah why dan what next why itu membangun why membangun novelty di awal introduction itu memang tidak kempat kemudian setelah kita menghasilkan tesis what next itu yang lebih penting juga makanya itu proporsinya banyak saya kira itu lebih besar ya jadi moga-moga bisa menjawab itu ada lagi memperoleh referensi 50 kira-kira obyek yang diteliti itu dari aspek apa saja memperoleh referensi 50 itu dengan cara membangun secara kuantitas dulu ibu membangun secara kuantitas dari topik yang ada di kepala kita kita keluarkan dengan judul menjadi judul dari konten-konten word yang ada di judul tadi itu semuanya bermuatan isi yaitu kita cari di google atau di mandele dan sebagainya cari jurnal-jurnalnya sampai ketemu 50 itu aja masih mentah nanti bisa ditambah bisa dikurangi tapi minimal kita mencari dulu itu 50 agar kita membangun drafting nanti membangun imprat itu kita tidak kesulitan kalau referensinya sudah ada 50 sudah banyak gitu obyek yang diteliti itu dari aspek apa saja ini yang bersama dengan Bu Lestari tadi dari kacamata saya meneliti itu ada dua ada dua saya gunakan metafor kucing kucing dan aspek meneliti itu kita bisa meneliti seekor kucing dengan aspek 100 dari kucing itu dari si manis satu ekor kucing kita teliti bulunya 100 ini angka fleksibel makanya banyak satu ekor kucing kita teliti 100 aspek bulunya cara berjalannya kumisnya meongnya cara bergaulnya bangun tidurnya dan sebagainya ini biasanya penelitian kakus ini penelitian kakus satu kucing 100 aspek tapi paradigma yang kedua kita meneliti 100 kucing satu aspek cukup 100 kucing kita meneliti satu aspek itu cukup kita meneliti 100 ekor kucing di Kabung Kerapia cara cara meongnya itu sudah jadi hasil penelitian itu tapi 100 ini agak fleksibel bisa lebih dari itu yang ketiga gabungan dari itu gabungan dari itu saya membuat jurnal kemarin kucingnya tiga aspeknya tiga tapi kucingnya cuma dua lima apa itu kucingnya dua lima itu adalah artikel jurnal Skopuski satu dari judul jurnal dua puluh lima berbeda jadi dua puluh lima jurnal saya ambil satu saya teliti tiga aspeknya impratnya bagaimana hedgingnya bagaimana satu lagi apa yang tadi sintesisnya bagaimana insya Allah nanti september terbit itu jadi kita banyak sekali yang bisa kita teliti inti dari itu intinya itu cara fleksi data kan bisa survei bisa observasi bisa wawancara atau bisa pandang-pandang itu saya kira untuk jawaban Bu Syariah moga-moga nanti bisa bisa mengenai begitu memeka kemudian kemudian beliau bisa berikutnya ini ada dari Pak Benji Hamdani oh ya itu ini ada bagaimana cara membuat teoretical framework dalam artikel jurnal Pak Benji Pro Bolinggo Jawa Timur teoretical framework Bu Syariah sudah teoretical framework ya oke sebelum itu kita ucapkan terima kasih dulu pada Pak Faizal itu ada cara mencari referensi sesuai topik yang kita pilih bisa ke www.elicit.com baik kemudian kita masuk ke Pak Benji cara membuat teoretical framework ya ini Pak Benji ya ini anggota PDF yang larinya kenceng itu moga-moga aman sentosa sedang S3 cepat rampung Pak Benji ya Assalamualaikum izin bertanya bagaimana cara membuat teoretical framework rangka teoretis dalam artikel jurnal ini Pak Benji Pro Bolinggo Jawa Timur Indonesia teoretical framework itu yang tidak hanya teoretical tapi harus dikawinkan dengan namanya tadi asumsi ada dua untuk membangun suatu ilmu ya dua paradigma ilmu itu muncul dari dua asumsi tadi ini saya diajar dari UI ini dari UI bukan dari teman saya asumsi kritis teoretis dan asumsi logis empiris itu harus kita kawinkan kita logis empiris saja kemudian kemudian nulis dan sebagainya tanpa didukung oleh kritis teoretis itu juga hambar ya sementara kita kritis teoretis saja tapi itu semua karya orang lain tanpa ada pikiran kita tanpa pengalaman kita itu juga hambar makanya ilmu itu dibangun dari dua cara itu bagaimana caranya membuat teoretical framework kita juga harus bisa melihat kritis teoretis kita berpikir kritis itu kan critical thinking critical thinking itu berarti kita harus bisa tiga menganalisis mengevaluasi menganalisis mengevaluasi dan menghasilkan sesuatu menghasilkan sesuatu itu bisa persamaannya bisa perbedaannya bisa hanya semata-mata summary-nya itu itu yang harus kita lakukan jadi caranya kita kalau sudah punya apa tadi outlining dan outlining dan brainstorming kemudian kita punya 50 tadi kita masukkan di dalam kategori-kategori yang sesuai Pak Benny saya kira begitu itu kritis membuat theoretical framework dan novelty kita auto etnografi kita yang mau kita sodorkan kaitkan dengan mereka bahwa apa yang kita lakukan ini didukung oleh teori-teori ini seperti itu jadi seperti itu jadi kita selalu berpikir itu kritis-teoretis dan logis-empiris logis-empiris itu ada di kepala kita kritis-teoretis itu milik milik para sesepuh para penulis para teoris yang ada mendalui kita yang ada sebelum kita sehingga kita bisa berdiri di pundak mereka metaforanya begitu berdiri di pundak mereka jadi kita boleh berdiri berdiri dengan cara santun dalam arti berdirinya itu juga metafora ini bukan berdiri beneran oke baik begitu ya bu M.E.K muka-muka Pak Benny puas ya Pak Benny biasanya jarang puas biasanya dia pikirannya luar biasa melompat-lompat terus kemudian berikutnya adalah Bu Arini Hidayah Bu Arini Hidayah dari mana enggak enggak menyebutkan enggak menyebutkan enggak menyebutkan mau ini tanya bagaimana caranya menyusun tulisan dari research gap ke novelty research gap ke novelty apakah dengan bantuan apakah dengan memakai alat bantu voice viewer saja ini kalau sudah metodenya untuk mengarah ke research gap dan atau novelty suatu penelitian kalau sebetulnya kita membangun asumsi kritis teoretis misalnya tanpa alat itu juga cukup bisa kita berpikir kategoris bagaimana kita berpikir kategoris dan dari kategori itu kemungkinan novelty kita itu sudah ada tapi berbeda metodenya itu bisa menjadi suatu novelty atau novelty kita ambil metode yang sama dari teori-teori yang sudah ada tetapi novelty kita berbeda objeknya saya kira itu membangunnya kalau menggunakan alat fox viewer dan sebagainya saya kira itu kan kita bermain-main dalam hal kritik-teoretis karena kita mau membuat kategori yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian kita tidak menghasilkan sesuatu ilmu sebetulnya SLR itu kita hanya menghasilkan suatu prediksi keilmuan yang kategori-kategori mana yang masih jarang dieksplorasi atau diteliti dan mana yang sudah dieksplorasi atau diteliti tetapi itu juga penting untuk memberi guide tapi sebetulnya itu kita dari tataran ilmu kita tidak menghasilkan ilmu yang baru itu kita hanya menghasilkan kategori apa penelitian yang baru saya kira begitu menurut saya begitu mungkin saya salah moga-moga bisa ini Bu Arini dari Unik Surakarta oh iya moga-moga bisa menjawab ya Bu Arini jadi sekali lagi Fox Viewer kemudian SLR kemudian dan lain-lain yang sifatnya AI AI-based itu adalah hanya alat yang membantu pada M metode kita metode itu ada dua metode analisis data dan metode pengumpulan data ya metode pengumpulan dan metode analisis tetapi setelah dikumpulkan dari analisis itu sebetulnya murni ke PIAW-an kita untuk interpretasi jadi interpretasi itu adalah seni makanya cara menginterpretasi kemudian dituangkan dalam kalimat-kalimat yang menarasi suatu benang merah tadi itu itu apa namanya itu harus hati-hati kalau dalam kaitannya dengan Bu Arini kemudian dengan penanya yang sebelumnya tadi dalam penelitian kualitatif sebetulnya itu untuk analisis data ada yang namanya coding coding teknik coding teknik itu sifatnya induktif memang kalau kualitatif itu lebih gak induktif bukan deduktif kalau detuktif misalnya sudah terapan kualitatif itu induktif karena kita mau deskripsi kita mau mencari generalisasi kita mau mencari prediksi dan itu dihasilkan dari apa namanya dari data-data yang nyebar yang kita buka dengan namanya open coding data itu kita beri nama-nama kita beri coding itu namanya open coding setelah kita punya 100 data misalnya itu mestikan ada kesamaan-kesamaan perilaku dari data itu ada yang kita curigai perilakunya sama nah itu kita membuat namanya axial coding benang merah kita membuat kategori-kategori untuk data-data itu ini kan dari bawah tadi banyak kemudian mengerucut dari beberapa kategori mungkin 10 atau 20 itu namanya axial coding nah setelah axial coding ini kemudian kita pilih tujuan penelitian biasanya 1, 2, atau 3 ya itu namanya di kategori dikumpulkan lagi kita memilih akhirnya memperoleh suatu generalisasi milih 3 itu misalnya kategori besar atau kategori utama itu yang kita sebut dengan selective coding ya kalau nggak salah gitu ya Pak Rahinom jadi ada open coding ada selective coding ada ada selective coding ada open coding terbuka ada axial coding axial konas menghubungkan ada selective coding selective coding ini yang yang akan menjadi temuan nah kembali bagaimana menyampaikan hasil selective coding itu itu adalah interpretasi kita kita hati-hati expert academic writing kita bagaimana kita jangan terkesan wah sombong dan sebagainya sehingga merusak muka mengancam muka petutur petutur dalam hal ini adalah penulis lain itulah yang pragmatik sebagainya disitu gitu ya Ibu Arinidaya Pak Beni ya kemudian saya kembalikan pada Ibu Memeka yang di chat saya nafas yang di chat nya Prof Jumanto barangkali dari Bapak Ibu yang masih tetap stand by di sini ada yang langsung berinteraksi dengan narasumber Prof Jumanto silahkan di chat sudah gak ada barangkali Pak Rahyono mau ikut juga berpartisipasi silahkan Pak Rahyono belum ada suaranya Pak Rahyono sepertinya mikrofonnya iya sepertinya mikrofonnya Pak Rahyono suaranya tidak muncul ya belum muncul ya Pak Rahyono mikrofonnya boleh diketik Pak Pak Rahyono tapi ngetik terbatas ya belum ada suara ini sudah sudah terima kasih ya pertama mohon maaf saya terlambat karena ada tugas ngajar tadi di kelas eksekutif lewat Jum jadi saya gak bisa mengatur jatwa lain yang berikutnya sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk bicara di sini untuk topik ini karena saya belum punya terbitan sendiri skopus tapi saya ID skopus saya saya peroleh dari mahasiswa saya S3 karena tiga tahun sebelum pensiun ada delapan disertasi yang saya bimbing dan selesai semua nah tentu saya mendahuluhan mereka untuk skopusnya masuk nah walaupun ada satu mahasiswa yang setelah pensiun satu semester baru selesai sehingga sebenarnya saya sendiri belum menulis menulis sendiri ya tetapi dengan peristiwa ini dengan sajian Prof Juni saya jadi akan menulis lagi karena ada artikel yang waktu itu saya tunda karena saya mendahuluhan mahasiswanya ini akan saya lanjutkan terima kasih Prof Juni yang menginspirasi saya untuk melanjutkan nah dari apa yang disaksikan Prof Juni ada catatan penting yang menurut saya ini penting ya yang pertama adalah autoetnografi menurut saya ini kalau saya bagi saya ini sentralnya disini nih ketika autoetnografinya itu tercapai maka novelty pasti dapet nah ketika novelty dapet maka ketika menulis gap riset pasti lebih cermat jadi kalau saya justru saya balik bukan gap riset dulu baru novelty tapi novelty dulu baru bisa menemukan gap riset yang lebih cermat karena apa itu sudah berangkat dari ide dari kemampuan autoetnografik itu dengan kemampuan autoetnografik menurut saya lagi juga dapat melakukan sintesis sintesis membuat sintesis yang lebih cermat karena itu critical thinkingnya menjadi kuat sekali itu menurut saya jadi ini saya kira ini untuk apa ya menjadi kunci bagaimana menulis jurnal yang tepat ini saya menjadi mendapat pencerahan kembali nih Pak terima kasih kemudian ada hal lain juga yang penting yang mungkin saya sendiri agak sedikit api kaitan atau perbedaan antara discussion dan description ini penting sekali ini penting sekali kebanyakan yang dilakukan sekarang kebanyakan deskripsi saja lebih banyak deskripsi kalaupun ada membandingkan dari pendapat lain itu sifatnya hanya menambah bukan mendiskus bukan mendiskusikan saya kira ini penting sekali ya berbedaan antara deskripsi dan diskusi yang disampaikan oleh Prof. Juh tadi ini menjadi penting sekali nah ini menurut saya kemudian tadi ada tentang AI nah ketika awal muncul AI saya langsung ingat tentang linguistik korpus bisa jadi AI ini adalah perkembangan lebih lanjut oleh orang lain barangkali yang ahli dalam programmer sebagai program itu memanfaatkan apa yang sudah dikembangkan dengan linguistik korpus kemudian kalau linguistik korpus kan memang kita gunakan ya khususnya ketika penelitian leksikografi menjadi tidak kalau tidak menggunakan linguistik korpus nah linguistik korpus disana itu hanya kita memperoleh informasi yang harus kita olah sendiri seperti itu ya kebetulan ada mahasiswa pembimbingan saya yang juga menggunakan linguistik korpus bahkan dia membangun korpus sendiri membangun korpus sendiri sudah berbagai teks luar biasa itu nah AI menurut saya semacam semacam linguistik korpus tetapi sudah di packing ada packingnya misalnya tadi kalau Pak Ju tadi makanan saya juga makanan kan kalau kita ke tukang saya ada beli shop shop nah itu sudah diplastikin shopnya tapi ketika sampai rumah ya kita jangan ikut itu saja shop saya bukan seperti itu saya kurangi porsinya yang apa saya tambahin apa nah itu maksudnya seperti itu jadi AI itu hanya sumber informasi dan tujuannya tergantung kita kalau auto etnografiknya tidak kita miliki kita akan menjadi mengandalkan AI dan itu saya pernah belum lama ini bimbingan saya tiba-tiba dia membuat semacam instrumen bawang saran kok rapi sekali saya tanyakan dari mana dia dapat dia jujur dari AI sih Pak nah oke sekarang kita lihat tujuannya apa tujuannya ini ada yang nyambung apa tidak gak ada yang nyambung kan gak ada yang nyambung jadi gak bisa hanya Anda memperoleh informasi bahwa seperti ini loh pertanyaan-pertanyaan ini tetapi itu bahan mentah yang kalau itu digunakan menyesatkan itu menurut saya jadi saya kira ini apa yang disajikan Prof. Ju ini sangat kunci-kunci lebih banyak kunci-kunci untuk bisa menulis dengan baik dan saya akan coba kunci itu akan coba saya gunakan karena saya ingin menyelesaikan tulisan saya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Rahyono ya bukan hanya Pak Rahyono saya juga banyak ada hal yang dari ternyata oh itu loh ya bagaimana mungkin ingin disanggapi oleh Prof. Jumanto silahkan Prof ya terima kasih Pak Rahyono ini ada chemistry sama-sama orang Hukum itu kita saya sampaikan Pak Rahyono mengenai ide-ide yang kita sharekan hari ini saya anggap sebagai encouragement gitu kan dan itu benar jadi memang auto-etnografi lah yang akan membuka peluang kita untuk mencari novelty ya tapi itu tadi karena auto-etnografi itu sifatnya logis empiris ya dari vagitus sampai sekarang ini itu makanya itu harus mendukung makanya kita cari namanya apa namanya stage of the art yang sudah lebih dahulu ada dibangun dan sebagainya untuk menyokong mendukung karena maksudnya kita berpikir kritis-teoretis tapi ya ada kata kritisnya inilah kita tidak semata-mata menerima suatu teori tapi kita bisa melihat mengkritisi menganalisis mencari persamaan mencari perbedaannya saya kira sama dengan sampaikan Pak Rahyono dan saya gembira saya siap tol-alter Pak hasil pertemuan ini ada 20 judul nanti ditulis di ngandung ditulis di pdf saya kira rame nanti rame kita terapkan presentasi hari ini yuk kita nulis 20 judul saya nanti tak nyumbang satu judul lagi saya pikir nanti Pak Rahyono satu yang lain nanti ini gabung disini udah lima itu tutup nah gitu lima orang ditutup berarti kita jangan banyak-banyak lima orang nanti mau ke open access atau close access pikir nanti yang penting kerja dulu kerja dulu ini luar biasa kalau bisa memberi encouragement seperti ini sehingga dengan peluang 0,5 katakanlah dari 20 judul masuk 10 10 kali 5 ada 5 plus kapus dari hasil PDF kali ini matur nomen Pak Rahyono atas encouragementnya matur nomen Pak Rahyono ini di chatroom ada lagi dari Ibu Arini lagi barangkali saya undang saja ya Bu Arini untuk langsung berkomunikasi apakah Bu Arini berkenaan untuk langsung berdiskusi siap Zoom-nya Bu ini beliau minta dijelaskan cara menyusun dapetinjauan pustaka atau studi yang relevan mau langsung saja dijawab Prof sepertinya Bu Arini of Camp ini ini ya terima kasih atas semangatnya Bu Arini kita lihat kita berpikir bukan academic writing kita berpikir expert academic writing imprat jadi itu adanya dimana teori-teori itu adanya itu kan di introduction di introduction itu teori-teori teori itu nanti-nanti kita gunakan untuk verifikasi di diskusi setelahnya nah ini juga kesalahan kita bersama bahwa kita itu kadang-kadang kita ya kita itu semuanya termasuk saya kita itu kadang-kadang tanda petik eksibisi memamerkan berbagai kutipan ada di introduction banyak sekali tapi gak dimanfaatkan dalam diskusi itu kesalahan kita jadi untuk apa makanya yang di introduction itu adalah sebanyak-banyaknya bisa di introduction itu dalam imprat itu kan ada beberapa paradigma di situ ada beberapa paradigma pertama adalah berpikir piramida terbalik berpikir berpikir hal-hal yang umum mengerucut ke bawah kekhusus sehingga sebelum method itu kita sudah khusus kita sudah menyampaikan novelty ini loh kira-kira ekspektasinya begini itu itu adalah paradigma pertama berpikir reverse pyramid piramida terbalik terus yang ada di introduction juga kita juga berpikir general research otomatis general itu yang akan mengerucut menjadi topik kita spesifik research yang akan kita acu itu masuk general kemudian masuk particular kemudian setelah piramida terbalik untuk semuanya kemudian kita general research kemudian kita masuk particular research yang yang nyembung dengan interes kita terus kita masuk previous research gitu ya previous research itu penilihan penilihan previous research terdahulu itu kemudian baru kita masukkan calon tesis kita gagasan kita sebagai novelty yang akan di ekspektasi diharapkan terjadi bagaimana caranya menyusun tinduan seperti itu dari di samping beberapa paradigma tadi kita berpikir kategoris biasanya saya langsung teman-teman judulnya ini misalnya tentang morfologi saya langsung semua saya ketik morfologi kemudian banyak sekali saya download atau minimal copy paste tapi jangan lupa sumbernya disimpan nanti kalau copy paste abstraknya saja jadikan satu satu file jangan lupa jangan lupa sumbernya juga soalnya nanti kalau lupa saat dibutuhkan hilang jadi kalau kita download itu mungkin terjebak pada close access atau open access tetapi kalau kita copy paste abstraknya minimal kita tahu tesis mereka itu apa itu kita masukkan dulu satu file setelah satu file ini kan katakanlah 50 dapat abstrak 50 di bawah abstraknya ada royaltinya ada citasinya ada citasinya ada penulisnya ada judul ada 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 edisinya volume itu citasinya kita berpikir kategoris setelah kita berkategoris oh ini morphology oh ini tentang content words oh ini tentang function words oh ini tentang blending oh ini tentang apa lagi itu dipecah lagi jadi satu file lagi satu file lagi jadi tadi yang satu file isinya macam-macam dari 50 tadi kita berpikir kategoris kita masukkan ke file-file yang berbeda sehingga file di sini kita akan punya file morphology ini adalah content words morphology ini adalah function words morphology tentang blending nah itulah yang akan kita susun secara kronologis menjadi states of the art saya berpikirnya begitu jadi kategori yang kita bangun bagaimana Pak kategori kita sesuai kita apa menjadi tiga kategori empat kategori lima kategori tapi itu memudahkan kita dalam benarasi benarasi terutama previous research lah gitu itu lah kalau kita nanti lebih mau bandingkan itu ini kan hanya previous research works minimal kita menyentuh tesisnya mereka gagasannya mereka di abstrak tapi nanti didiskusi kalau kita mau masuk ke dalam ya kita harus bongkar apakah tadi penelitiannya ini metodenya bagaimana hasilnya bagaimana lah itu nanti digunakan untuk sintesis digunakan untuk membandingkan compare atau kontras atau merikasnya gitu saya kira itu begitu Bu Arinida ya tapi itu saya lakukan itu saya lakukan ya seperti mendele secara secara manual gitu jadi setelah ketemu itu kan mendele itu kan kita batasi tahunnya sebelah kiri bisa kita klik 2001 sampai 2004 gitu terus jurnal saja itu bisa kita batasi otomatis yang ngerek ketemu itu otomatis sudah sudah kita saring dan ketemu itu agak tidak hilang kita copy paste copy paste kita jadikan satu file tapi jangan lupa suburnya nah itu setelah jati satu file kita berpikir kategoris dari 50 file tadi berpikir kategoris ini masuk tentang ini tentang ini tentang ini saya kira kita baca abstrak kan tidak terlalu terlalu detil sekilas saja udah cukup ide stance atau thesis itu yang kita ambil gitu saya kira itu Bu jadi kita berpikir jurnalnya ya bukan berpikir akademik keratin disertasi saya kira diselesaikan juga sama ya saya kira juga sama cuma strukturnya berbeda bukan imrat kalau disertasi ya bisa lebih lebih apa namanya atau thesis dan sebagainya itu ada chapter-chapter yang harus diikuti kita chapter base tapi bukan bukan imrat base mungkin begitu ya Bu moga-moga bisa menjawab Bu Arini bisa dipraktekan Bu insya Allah iya 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 prof waktunya ini kita sudah hampir di ujung waktu kita sudah di sebelah dua tiga mungkin ada waktu bagaimana kalau saya berikan kesempatan untuk prof Hermina bolehkah halo halo biasanya Prof Hermina ini iya bagaimana Prof Hermina ada yang juga disampaikan mungkin pertanyaan saya di luar ini ya jadi saya terima kasih sekali dengan Pak Jumanto yang sudah memberikan cara yang sangat kompresensif untuk menulis jurnal tapi yang saya ingin tanyakan itu berkaitan dengan S3 sama dengan Ibu yang tadi karena itu saya jadi ragu-ragu bertanya atau tidak ya nah saya belum melihat ada kerangka konseptual apakah dalam membuat artikel untuk skompus tidak diperlukan tetapi kalau dalam menulis disertasi kan diperlukan kerangka konseptual apakah dalam menulis artikel di skompus kerangka konseptualnya itu tidak dimunculkan tetapi ya kita membuat saja ada begitu nah minta tolong pencerahan dari Pak Jumanto terima kasih terima kasih Prof Hermina langsung ya Mekang ya silahkan saya merasa terhormat ini Prof Hermina ditanyanya tapi mungkin jawaban saya nanti enggak pas ya Prof jadi memang beda antara akademik rating dengan ekspert akademik rating jadi kalau di ekspert akademik rating tadi ada beberapa paradigma general kekhusus kemudian penelitian secara umum kemudian penelitian secara khusus spesifik kemudian penelitian terdahulu gitu ya itu itu memang biasanya wajib ada di sana sehingga berbasis itu biasanya ada novelty yang diprediksikan atau diekspektasikan nanti terjadi ya kalau di akademik writing untuk rangka konsepsual itu sebetulnya kan juga akan mengarah ke adanya novelty atau apa namanya novelty atau gap yang memang belum diteliti dan biasanya di rangka konsepsual itu kan memang biasanya kalau enggak salah itu biasanya 5W1H harus ada ya Prof harus ada lengkap ya itu kalau lebih lengkap karena proses disertasi itu kan penggodokan ya kamu nulis jurnal itu kan bisa dikatakan penggodokan juga tetapi kan beda paksaannya atau pushnya jika disertasi jadi memang harus lebih rinci seperti itu sehingga membangun cara berpikir logis empirisnya itu lebih tertata kritik teoretisnya lebih tertata dan bisa dibaca lebih jelas oleh para penguji gitu saya kira begitu tapi kalau jurnal itu kan selama itu belum pernah diteliti atau pernah diteliti tapi novel yang berbeda atau dipredisikan berbeda itu sudah cukup jadi sebetulnya menulis jurnal itu lebih mudah daripada menulis disertasi Prof cuma orang menjadikannya lebih sulit karena apa? karena tidak ada push encouragementnya itu lebih padahal kadang-kadang jurnal kampus satu itu ada yang diiming-imingi 20 juta 30 juta reward dari universitas kadang-kadang tapi ya itu kan jadi cambuknya itu kurang kurang-kurang kurang keras atau gimana gitu ya jadi beda konteksnya beda encouragementnya beda urgency-nya jadi jadi saya kira lebih gampang menurut saya lebih gampang ekspert akademik keratang Prof daripada disertasi saya waktu menurut disertasi itu tiga provinsi DKI Jakarta Jawa Tengah dan Jogja saya lari-lari itu nah itu memang proses yang harus dijalani Prof jadi menurut saya ya memang lebih berat dan memang konseptual itu memang biasanya 5W1 harus lengkap gitu ya lebih lengkap saya kira begitu Prof mungkin kurang tepat jawaban saya tidak cukup cukup baik terima kasih terima kasih Prof Termina sama-sama ya baik Bapak Ibu apakah masih ada lagi yang disampaikan untuk diskusi kali ini barangkali Bapak Ibu ada yang masih stuck begitu ya apalagi sekarang skopos ini kan menjadi suatu cumputan buat S3 juga untuk juga kita yang mengurus jagatan akademik gitu ya pasti mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi hari ini kita mendapatkan pencerahan yang langsung luar biasa apalagi kita memang fokusnya di dunia pragmatik ya Prof jika tidak ada pertanyaan saya lupa kita belum foto Pak Faisal iya bagaimana kalau kita foto dulu Pak Faisal siap saya fotokan mungkin boleh ya boleh open cam dulu kita punya dua layar zoom Pak Faisal layar pertama disembentara menunggu open cam masih ada beberapa menunggu beberapa Pak Dias dokter Tias saya membutuhkan layar pertama satu dua tiga sekali lagi layar pertama ya sudah kemudian yang layar kedua layar kedua satu dua tiga terima kasih Pak Faisal oke baik Prof Jumanto sepertinya sudah tidak ada yang memberikan pertanyaan mudah-mudahan sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Prof Jumanto tadi dari beberapa pertanyaan juga Prof bolehkah memberikan closing statements untuk paparan hari ini mengenai expert academic writing pragmatics and scopus publication silahkan Prof terima kasih MNK ya Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak ya jadi tentatif juga ya tidak benar gitu tidak 100% benar tetapi minimal memberi pegangan Bapak Ibu bahwa ada beberapa hal yang berbeda yang pertama adalah ada expert academic writing ada academic writing saja jadi expert academic writing untuk tingkatan yang tertinggi kita arahnya ke scopus publication ternyata dalam scopus publication karena kita berinteraksi dengan masyarakat akademia dunia bahasa kita harus hati-hati cara kita menulis juga harus hati-hati kita gunakan ideologi imperat karena itu diakuin melibatkan sintesis di dalam diskusi kita bukan deskripsi deskripsi itu adanya di result biasanya menemani sebagai caption dari figure gambar atau tabel itu juga deskripsi tetapi kalau diskusi lebih dari itu di samping kita bisa menjadi scholar dunia scopus scholar itu kan world scholar kita seakan-akan bicara dengan para penulis dunia di dalam diskusi itu nah bicaranya itu kita gunakan pragmatik namanya hedging bagaimana tesis kita tidak mutlak tidak sepenuhnya benar jadi masih harus diverifikasi mereka dan kemudian itulah yang akan dilihat tiga hal imprat kemudian sintesis dan kemudian hedging itulah yang akan mungkin mungkinnya ini bukan possibly tapi adalah probably 90% itu insyaallah diterima oleh scopus tentunya kita juga harus berdoa saya kira itu memeka moga-moga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh baik Prumci Manto sekali lagi terima kasih atas sharing untuk kita semua disini mengenai pentingnya expert academic writing dan juga memahami pragmatik di dalam artikel atau manuskrip kita dan musuh ini disgera juga berlapis-lapis baik Bapak Ibu karena waktu jualah yang sudah membatasi kita rasanya kami harus akhiri kegiatan atau diskusi kita yang sangat luar biasa ini semoga bermanfaat dan pastinya memberikan pencerahan untuk kita semua terakhir seperti biasa ada pantun dari saya jangan lupa bilang jatuh bunga melati di atas motor bunga mawar tangkainya berdiri saya terima kasih selaku moderator mohon izin pamit undur diri pesertanya sampai lebih dari 40 47 bro saya tutup terima kasih terima kasih sampai jumpa sampai jumpa